TESMIC TESMIC Halo semua selamat datang di channel HollisX TV Kali ini saya mau nyobain OBS OBS ini adalah aplikasi buat terekam Screen record lah Bisa kita juga buat live streaming dan lain sebagainya Itu pakai OBS Ini kebetulan saya pakai OBS di Mac Jadi sekarang saya mau nyobain OBS versi Native alias yang jalan di ARM64 Miliknya Apple alias jalan di Apple M1 Ini kalau kita download lewat sini Kita download lewat sini Itu kita pasti dikasih versi yang Versi apa? Versi Apa sih namanya? Versi Intel Nah jadi aplikasi ini tidak berjalan native di Mac M1 Jadi ini versi Intel Bedanya apa? Versi native dengan versi Intel Kalau versi native itu dia langsung berjalan di prosesornya Apple seperti ini ya Mana tadi? Ini Kalau gini OBS studio ini berjalannya di prosesor Apple Maka dia itu disebut native ya Alias tanpa translator Jadi dia berjalan langsung seperti lainnya aplikasi biasa Kalau Windows jalankan XC Sedangkan kalau versi Intel kayak gini Jadi Ibaratnya itu kita menjalankan aplikasi Aplikasi Windows di Linux menggunakan Wine Kayak gitulah Kita tahunya ya Tapi ini Tetap si aplikasi Apple Cuma Dijalankan menggunakan Rosetta 2 Karena kan M1 itu menggunakan Arsitektur ARM Sedangkan Intel itu menggunakan X6486 Jadi beda arsitektur Jadi harus menggunakan translator dulu Baru bisa dijalankan Beberapa aplikasi yang saya gunakan Sudah menggunakan Kebanyakan sudah Apple Cuma beberapa saja yang Masih menggunakan Intel Jadi kalau kalian download lewat sini Tidak bisa Jadi saya menemukan link Tiba-tiba orang ini posting ya Orang ini posting Channelnya ini Chris Spiegel Gimana itu bacanya Nanti ada linknya Di yang ini Ada linknya ini Experiental pre-release Kalian klik Nanti muncul lagi kayak gini ya Ini nanti bisa kalian cek yang ini ya Yang yesterday ini Atau kalau ada yang terbaru ya bisa Kalian klik Nanti bisa kalian download Di bawah sini Yang OBS OS ARM64 Kalau mau download harus login dulu Kalau tidak login Tidak bisa di klik ini Tombolnya harus login dulu ya Setelah kalian download ya Kalian install seperti biasa Jadilah seperti ini Mana tadi CPU Apa sih perbedaannya Jalan natif dengan Tidak ya Perbedaannya Kalau jalan natif itu Lebih irit RAM Lebih irit RAM Dan kecepatan untuk Akselerasi Atau Apa ya Processingnya itu lebih cepat Karena tidak melalui Satu jembatan lagi Alias Rosetta 2 Itu sih bedanya Kalau Kalau menggunakan Rosetta 2 ya Ibarat kata kita mau Jalankan aplikasi Harus membuka aplikasi dulu Buat menjalankan aplikasi itu Kayak gitu Jadi Agak berat ya Harus menjalankan aplikasi lain Buat menjalankan aplikasi yang Akan kita buka Kayak gitu Jadi overall sih Menurutku ya Walaupun Walaupun Sebelumnya OBS ku Jalan di Rosetta 2 Tapi Overall Tidak ada masalah Tidak ada masalah Kayak misalnya Tiba-tiba Nge-lag OBS nya Tiba-tiba Berhenti sendiri Itu Tidak ada masalah Sedangkan ini sekarang Sudah jalan natif Ya Mungkin malah Lebih kenceng lagi Ini kan versi 27 20 RC1 64 bit Kalau kita lihat Di activity monitor Disini Sudah jalan di Apple Nah Jadi gitu Jadi lebih Kenceng lah ya Bahasanya Lebih Lebih Optimize Karena Tidak perlu Minta bantuan Rosetta Misalnya ini Kita coba Buka Buka remote Buka remote Desktop Itu aman Itu bisa Lancar Sama aja sih Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Bedanya dikit banget Tapi tidak tahu ya Untuk performa Buat rekam 4K Mungkin Rekam multi Multi Apa Multi source Pakai kamera Sekala macam Itu tidak tahu performanya Karena saya Pakainya Hanya biasa Biasa aja Buat Buat rekam yang biasa Mungkin rekam layar aja Sambil ngomong Jadi Tidak tahu Perbedaan Yang Apa ya Yang signifikan Bukan atau enggak Itu sama aja sih Oke Sampai disini dulu Videonya Ini video Iseng aja Cuma mau Nyobain aja Sampai Jumpa di Video-video Selanjutnya Dadah Sampai jumpa di